Anda masih bersama saya Farah Pumtas di seputar Bandung Raya Siang, pemisah pembangunan rumah tidak layak huni milik syukur dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati telah selesai dikerjakan. Rumah yang semula tidak cukup layak untuk dihuni, kini lebih nyaman untuk ditinggali. Hampir seluruh pembangunan rumah tidak layak huni program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati selesai dikerjakan. Sementara pembangunan rumah milik Subakti, warga desa Taman Sari yang kini sampai tahap finishing pengecatan diperkirakan akan selesai pada hari ini juga. Dengan selesainya pembangunan, Sersandua Irwanto berharap rumah dapat dinikmati dan dimanfaatkan dengan baik oleh Subakti dan keluarga. Hari ini pengecekan rumah telah dari Bapak Subakti. Perkembangannya hari ini yaitu finishing, mulai finishing tinggal pengecatan saja, setelah itu sudah selesai. Harapan ke depan pembangunan bisa dinikmati oleh keluarga Bapak Subakti dengan baik dan bermanfaat buat keluarganya. Sersandua Irwanto menambahkan tidak hanya pembangunan rumah tidak layak huni, berbagai gigi atasaran fisik dan non-fisik program TMMD diharapkan dapat bermanfaat untuk keluarga setempat, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Tim Liputan, Bandung TV